Menyikapi naiknya harga BBM dan masih banyak nelayan yang tidak menikmati BBM bersubsidi karena lokasi stasiun pengisian bahan bakar nelayan jauh dari kampung nelayan, sehingga nelayan terpaksa membeli solar eceran dengan harga yang lebih mahal untuk melaut, anggota Komisi BDPRD Jawa Tengah setia Budi Wibowo meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib nelayan. Dan berdasarkan data yang diterima oleh Komisi BDPRD Jawa Tengah, ternyata baru 40 persen nelayan di Jawa Tengah yang mempunyai kartu kusuka atau kartu identitas pelaku usaha kelautan dan perikanan. Jika penderima subsidi akan mengacu pada nelayan yang mempunyai kartu kusuka, artinya 60 persen nelayan di Jawa Tengah tidak mendapat subsidi. Sehingga pemerintah harus menuntaskan terlebih dahulu pemberian kartu kusuka agar semua nelayan memiliki kartu kusuka agar bisa menikmati BBM bersubsidi. Rapat dengar pendapat kami, DPRD, dengan teman-teman nelayan kemarin itu baru kira-kira sekitar 40 persen yang memiliki kusuka. Sementara kartu kusuka yang harus dimiliki oleh nelayan yang nanti bisa digunakan untuk mendapatkan subsidi seperti petani yang punya kartu tani gitu. Itu kan nanti data yang bisa dipakai yang berhak menerima subsidi. Nah itu teman-teman nelayan khususnya di Jawa Tengah itu banyak yang belum dapat. Sejauh ini menurutnya BBM jenis solar dengan harga Rp5.150 per liter saja banyak nelayan keberatan karena terkadang tidak sesuai dengan hasil tanggapan ikannya apalagi naik menjadi Rp6.800 per liternya.